Ini ada tofu Tofu itu Torik Fuji Terus Ini ya guys yang tanya Beras merah Masih merah kita tuh apa Pakai ini Jadi tim Vanilla? Eh ada 2 tadi, jagung Mas, enggak ik Enggak ada Astah tadi, aku kasihkan Astah Dimasukin gak? Ada sesuatu yang tidak terduga Yang dibeli Daddy di supermarket Dan ini adalah kebiasaan Hai, Indonesia Halo guys, kembali lagi bersama kita berdua Abis makan apa itu? Kweb Anggur With Original organic Hahaha Jadi kita habis Antara asa sekolah Itu juga habis belanja Dan belanjaan kita itu Banyak banget Yuk kita unboxing Ini menurut kita ya banyak ya Tapi kalau menurut Anda Sedikit banyak ya Alhamdulillah Alhamdulillah berarti Hidup anda tercukupi Iya Kita tercukupi juga sih Tapi ini banyak Kira-kira belanjaan kita banyak itu apa aja Kita unboxing Unboxing satu ke satu Jadi beli tadi kita ada dua box Terus Satu Satu dan dua Ini Bulanan Campur mingguan sih Ada beberapa yang buat sebulan Ada beberapa yang buat mingguan Terus kemarin tuh kita bacain komen Kok gak beli storage buat kulkas sih Sayang banget kulkasnya udah bagus Tapi gak ada storage Saber guys Ini storagenya masih otw kemarin itu lagi Storagenya udah pada datang gitu Jadi sekalian nanti kita Nata-nata Storage ini terus masukin juga ke kulkas gitu Tapi ini bukan edisi isi kulkas ya Ini cuma belanja aja Jadi antar kalau edisi isi kulkas lebih banyak lagi Oke Ini adalah dua box dan satu Daya plus Popo Sebenernya kita kalau belanja banyak tuh Makanya pengen nge-vlog pas waktu belanja di supermarketnya gitu Iya Tapi ada beberapa supermarket yang tidak memperbolehkan Bawa kamera dan bikin vlog gitu Jadinya kita buat unboxingnya aja Terus kalian kayak ribet gitu kan ya Ya misalnya kita unboxingnya aja ya Jadinya ini belanja mampir setelah banter Terasta sekolah Iya Belanja mingguan Belanja bulanan Belanja harian Iya bener Oke Jadi ini maksudnya ini Popo guys Popo itu biasanya Paling seminggu kali ya Seminggu dua mingguan abis 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 Seminggu kali ya Biasanya beli dua beli satu ini Terlalu banyak Iya Too much Oh iya Biar gak menyimpan barang terlalu banyak Biar gak terlalu penuh Kalau habis ya beli lagi Beli lagi Lanjut Lanjut Telur ayam negeri Sebenernya Gita itu Kalau beli telur itu Enak di toko Tapi Mager Jadi sekalian Jadi sekalian aja Kalau di toko itu lebih enaknya Langsung banyak gitu ya Iya Terus lebih murah juga Lebih hemat Karena Pengalaman juga Kita pernah di supermarket Ada yang bau ya Iya Yang busuk-busuk gitu Jadinya Jadinya Ya udah tadi sekalian aja gitu Ini telur Ini daddy sih Semangka 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 Niatnya cuma separuh Padahal satu Kalau dipotong abis ya Abis Terus Ini kita suka beli Ini daun apa ya Kucai Bukan seledri Eh kok bisa seledri Eh kok bisa seledri Itu daunnya buat soto itu kan yang mau Bukan Iya soto Ini daun kucai Iya tak Ini yang biasanya buat martabak Telur tuh Beda sama soto Beda tuh Oh iya Ini kucai Daun kucai jijai Kalau bahasa jawanya Daun pre Terus ini cabai Tadi beli cabai hijau Sama cabai meras Eh nanti ada soto yang baru Mie instan Tadi kita nemu Bener ada mie instan juga Iya nanti Ini ada tofu Tofu itu torik fuji Tahu Tofu itu gimana ya Tahu tapi kayak ada telurnya gitu loh Telur Iya Tahu dengan bahan dasar yang berbeda Iya Terus ini enak banget sih Lembut banget kalau dimakan Nah ini guys Dada ayam Sama Paha Ayam paha Jadi dada ayam itu Kita emang selalu beli di supermarket Jadi alasannya Gita beli dada ayam di supermarket itu Tekstur dada ayam itu beda Gak terlalu berseret Kayak Kalau beli di pasar Atau Iya Kalau Karena kita kan makan dada ayamnya banyak kan guys Banyak Jadinya kalau terlalu berseret Itu ke rahang itu sakit gitu loh Lidah kalau ceritanya di crispy emang enak ya Kalau di crispy enak banget Yang Dada Tapi bukan Bukan dada fillet ya Kalau dada yang setulang itu kan enak Ini dada fillet aja Tuh Sebentar Biar gak garing mulutnya Ini mau Makan anggur dulu Dicuci ya Aku lanjut ya Jadi tadi Asta pilih sendiri Asta suka banget sama nugget dino Terus Gita juga Kayak tuh pengen coba Ini nugget Chicken nugget tempura Ini modelnya Kayaknya Oh iya sama ini anggur ya guys Hmm Anggurnya enak Kayak model nuggetnya McD itu loh modelnya ini Ini Padahal rasa kalau misalkan Minta digoreng Digoreng Gak dipakan Senang goreng Senang gorengnya aja dia Jadi yang makan Emaknya Nih Gita mau kasih tau Pentol yang menurut Gita tuh Enak banget Tapi ini pentol instan Nih Emang ada gitu? Hmm Merek sumber selera kebon jeruk Ini sumpah Enak For Pentolnya Menurut Gita Ini pentolnya Kalau dibanding brand-brand lain Ini oke banget sih Segini harganya 58 ribu Lumayan mahal Eh tapi Isinya banyak Kalau kita buat campuran sup aja gak Semua kan banyak Cukup ya Iya jadi tekstur pentolnya tuh Bener-bener Daging Bukan yang Bukan yang lemak Terus kenyal banget Rasa dagingnya Aduh enak banget pokoknya ini pentolnya Sekarang wajib banget buat cobain pentol ini Ini Gita gak di endorse Ini beneran Nih Kenapa Gita kok beli yogurt? Kenapa? Buat campuran Oud Yang Oud Night Oud gitu Kita lagi mencoba untuk variasi menu-menu diet Yang lebih enak Iya Terus Ini ya guys yang tanya Beras merah Beras merah Masih merah Masih merah kita tuh apa? Apa kayak ini Ini merek hotel Kalian bisa nemuin itu kayak di Superindo gitu Harganya Ini berapa kilo ya? Harga 2 kilo itu Rp 76.000 Kalau lagi promo Rp 68.000 Tapi Beras ini gak kerasa kayak beras merah yang kasar banget tapi lembut kayak hampir nasi putih Bener Terus Kalau ngasih air juga emang harus lebih banyak sih Gitu Ini ada 2 Apa ini? Susu sereel Gita tim coklat jadi tim vanilla Eh ada 2 tadi jagung Nggak Ini vanilla Aku ambil Enggak ih Iya Nggak ada Ada Eh Asta tadi aku kasihkan Asta Dimasukin gak? Ya paling dibalik gitu Aku tadi beli jagung Oke ini sekarang sesuatu yang baru yang kita beli Yang ada di supermarket Tadam Baru ada guys dan kita kepo banget mau cobain Itu langsung level berapa? 22 ya? Level 3 daddy Eh tadi ada 22 Eh nggak ada, level 2 adanya Oh 2 Kamu lihat deh Iya Nih Terus sama Ini guys Ini indomie yang baru guys Indomie rasa rendang kebab Kita harus nyobain semua ini Kita pengen banget Cobain Nih Wah ini bareng nih Terus Ini kita beli Mie Kesukaan kita Tadam Apa dah? Ini kita suka banget sama yang Arirang yang rasa Salted egg ini bener-bener Rasa salted eggnya tuh kayak Sama rasa yang lain? Gita paling suka ini Ini enak banget Salted eggnya Oh iya ini Ya jagung ya ada ya? Jagung ya oke Jagung Jadi keingat kalo Minum serial jagungnya pas waktu Puasaan dulu nggak sih Di rumah? Lama Buat sahur Iya nggak sih? Rasa jagung tadi ada Dan lihat rasa jagung Iya Ini ya Sesuatu yang tidak boleh Kehabisan di dalam rumah ini adalah Tadi nyari di minimarket nggak ada ya Habis Ya Adanya di super market Bedanya ini sama ini apa kak? Ini tuh yang teksturnya kayak nasi Kalo ini yang lebih Kayak bubur Lebih bubur Tapi nggak terlalu bubur Harus dimasak dulu Nah Kita beli spaghetti Oh iya Buat aglio-olio Iya Tapi ada problemnya nih Apa tuh? Kita nggak ada tuna Sama nggak ada brokoli Tadi nggak beli? Tadi tunanya nggak ada Oh Adanya tinggal tuna nasi goreng Berarti tuna kaleng aja kalo gitu? Emang tuna kan? Oh iya Biasanya tuna yang Oh iya Yang plain Yang plainnya abis Adanya tinggal tuna nasi goreng Oh iya Tuh jadi ya next time aja bikinnya Kapan tadi kita makan spaghetti di Bisahat Rasanya nggak jauh beda ya Momi bikinnya ya? Nanti bikin vlognya ya Masakin Suami spaghetti aglio-olio Versi istri terbaik Ya alapisah Karena rasanya nggak jauh beda Dan hampir sama Ini siapa yang ngambil? Aku nggak tau kalo ini buat cewek Ada pink Ada warna pinknya pak Soalnya tadi kan aku kasih pilihan Nasta Warna ini apa ini? Pertama biru kan Nasta pilih Mana? Ini apa ini? Ambil pink Pasti nih ntar ini kayak isinya kayak boneka gelang Oh iya Nggak nyadar sih Coba kasih ke Asta deh Oh iya ini ada logonya Dek Nasta Dia sih punya Kalo ini punya Gita guys Ini enak banget sih Kalo kalian belum pernah coba nutella yang ini Hmm Ini bukan jajanan nyasta Jajanan tuh Apa dimakan? Emang enak ini Ini recommended Rasanya coklatnya itu rich Hmm Nasa semua dong pak Hmm Hmm Nah Satu bawah adanya Rp7.000 Mahal ya pak Dapet ngasih pecol Hmm Kemudian tuh kita pengen banget Beli nyam nyam tapi versi nutella Mas harganya Rp50.000 Ada ga? Ada di range mark Hmm 50 atau Rp44.000 Emang nyam nyam Namanya? Lo engga nyam nyam tapi versi yang nutella Oh Tapi bukan merek produknya nyam Bukan Tidak Heheheheh Hmm Oke Nyo Asta suka banget sama coklat pie Oke Apa ini? Brobedi Sama ini kecil-kecil Hmm Kecil-kecilnya Hmm Ini Enak banget Ini yang pedis lah mom Ini yang pedis Ini buat campurin makan Hmm Tadi Gita gaduhin gitu juga ya Gita tumirin Ini siapa yang ini? Oh ini buat kamar mandi Aku coba rasa apel Biasanya kamar mandi itu Rasa Aroma Ini ya Harusnya aroma limon ya mom Ya 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 Nggak mau ini Ini buat ruangan sih Hmm Aromanya aja udah Hmm Oh caranya gitu Aku kirain tutupnya dibuang Enggak Enggak eh Yang gini Biar kuang ikan mandi Aku pasang dulu Oke lanjut Ada sesuatu yang tidak terduga Yang dibeli daddy di supermarket Dan ini adalah kebiasaan Kebiasaan Ini yang tadi liat kayak adem gitu guys Oh iya Ini namanya Extra cool Oh ada S nya ya pak Cooling effect Iya Iya Tunggih apa yang pegang deh Adem ya Sama aja Tapi kainnya tuh kayak Lentur gitu guys Kayak bikin nyaman Si Jono Si Hindus dulu Bang Nah Ini kita belum pernah coba ya Samyang yang versi ramen Ini tadi yang buldak Nih Kita belum Belum pernah cobain yang ini Dan kita tadi beli Gak tau kapan makannya Gak tau kapan makannya Gak tau kapan makannya Gak tau kapan ini Gak tau kapan ini Gak tau kapan ya Gak tau kapan ya Gak tau kapan ya Gak tau kapan ya Bentar lagi deh kita makan ya Dan ini Ini berasnya Asta nih khusus guys Ini berasnya Asta Jadi Asta makan nasi putih dari beras ini Nah Ini buat jajannya anak-anak Buat ngemil-ngemil gitu Kita beliin Masih banyak Udah tinggal ini tofu yang tadi Ini sosis Ini jadi Aku suka sosis itu kan Oh iya Iya lah Makan ya Makan aja Semenjak kapan ya Semenju Aku tuh trauma banget sama makan sosis Langsung makan kayak gini Kamu udah pernah cita Eh belum ya Udah cita belum ya Terus semenjak Soalnya dudu Eh dudu Eh dudu It's you with a dudu Dudu Di tiktok ya kansler ya Ditunggu di youtubenya Iya Tag kansler ya Biar kita dikirimin satu box kayak tambah ikut Iya Satu box Itu box mobil Soalnya kita suka banget sama kansler Sosisnya tuh gede Dan ini rasa sultan guys Hmm Karena satu sosisnya Setara dengan satu nasi goreng Hah Satu nasi goreng Apaan ibu ya Oh iya Oh harga Ya bener Oh iya bener Nggak nih kue kue aja sih Nasi goreng mana Rp 4.000 Rp 12.000 Rp 13.000 Nasi goreng kan tim sekolah SMP mau Rp 8.000 Nah ini Abis guys Abis Abis Ya guys itu tadi belanjaan kita Se fruit belanjaan Setelah ngantra setelah Jadi sekalian jalan gitu Sekali jalan sebelum pulang gitu Dan kayak gitu Kurang lebih Tapi ini banyak sih Biasanya kita kalo misalkan Kayak Barang-barang yang Habis satu persatu Cuma beli di minimarket aja gitu Oke Terimakasih buat kalian yang Menyikuti video kali ini Next mau bikin video apa Tulis di bawah ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye